Intro Halo teman-teman, nah pada soal berikut ini tentukanlah turunan dari f komposisi gx jika fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 3x, gx sama dengan x per x dikurang 1, dan x sama dengan 2 nah maka karena ditanyakan f komposisi g, untuk menentukan turunannya itu kita harus tahu dulu f komposisi gnya f komposisi g itu berarti f gx, gx itu adalah x per x dikurang 1, maka fungsinya menjadi fx dibagi dengan x dikurang 1 artinya pada fungsi f, setiap x itu kita gantikan dengan x per x dikurang 1 nah fungsi fxnya itu x kuadrat dikurang 3x, sehingga x per x dikurang 1 kita kuadratkan dikurang dengan 3x itu berarti 3 dikali x per x dikurang 1, ya kan? nah maka kita kalikan, ya kan? x kita kuadratkan itu hasilnya x kuadrat, kemudian x dikurang 1 kita kuadratkan itu hasilnya x dikurang 1 kuadrat dikurang 3 dikali x per x dikurang 1 kemudian kita samakan penyebutnya, ya kan? kita ambil yang tertinggi, yaitu x dikurang 1 kuadrat sehingga pembilangnya itu menjadi, ini x kuadrat tetap ya, karena penyebutnya sama-sama x dikurang 1 kuadrat nah kemudian x dikurang 1 kuadrat ini kita bagi dengan x dikurang 1 sehingga tersisa x dikurang 1 nah x dikurang 1 kita kalikan dengan 3x sehingga hasilnya itu negatif 3x dikali x dikurang 1 nah kemudian kita kalikan, sehingga kita peroleh x kuadrat dikurang 3x kuadrat ditambah 3x per x dikurang 1 dikuadratkan nah disini ada variable yang sama x kuadrat maka x kuadrat dikurang dengan 3x kuadrat hasilnya itu negatif 2x kuadrat ditambah 3x per x dikurang 1 dikuadratkan nah ini adalah fungsi FOG-nya nah untuk menentukan turunannya disini dapat kita lihat bahwa bentuk fungsinya itu adalah pecahan dimana disini kita misalkan negatif 2x kuadrat ditambah 3x itu kita misalkan sebagai ux kemudian x dikurang 1 kita kuadratkan itu adalah kita misalkan px sehingga turunan dari ux itu adalah negatif 4x ditambah 3 kemudian dari fungsi Vx itu turunannya adalah 2 dikali x dikurang 1 teman-teman untuk mencari turunannya bisa teman-teman paham ya karena itu sudah ada pada materi sebelumnya nah maka untuk menentukan turunan dari FOGx itu tinggal kita substitusikan ke dalam rumus ini nah dimana tadi u aksen x-nya itu negatif 4x ditambah 3 dikali Vx-nya itu x dikurang 1 kuadrat dikurang dengan ux dikali dengan Vx per Vx dikuadratkan ya kan sehingga x dikurang 1 kuadrat itu kita kuadratkan lagi kemudian x dikurang 1 kuadrat ini kita jabarkan maka menjadi x dikurang 1 dikali dengan x dikurang 1 nah disini teman-teman bisa lihat ya kan x dikurang 1 kuadrat kita kuadratkan itu hasilnya menjadi x dikurang 1 pangkat 4 ya kan artinya disini ada x dikurang 1 sebanyak 4 kali nah maka bisa kita sederhanakan karena disini ada x dikurang 1 disini ada x dikurang 1 maka yang tersisa disini itu kan bisa kita jabarkan menjadi x dikurang 1 pangkat 3 dikali dengan x dikurang 1 maka ini kita sederhanakan sehingga yang tersisa itu menjadi negatif 4x ditambah 3 dikali x dikurang 1 dikurang dengan ini tadi negatif 2x kuadrat ditambah 3 x dikali 2 yang dari sini ya kan maka ini yang tersisa x dikurang 1 pangkat 3 nah kemudian kita hitung ya kan seperti biasa dengan perkalian distributif dan penjumlahan bilangan sejenis maka kita peroleh turunannya itu adalah x dikurang 3 per x dikurang 1 pangkat 3 nah karena yang ditanyakan itu adalah fogx pada saat atau turunan dari fog pada saat x nya itu sama dengan 2 artinya kita substitusikan x nya itu sama dengan 2 ke dalam fungsi ini ya kan sehingga ini menjadi 2 dikurang 3 per 2 dikurang 1 pangkat 3 ya kan nah maka ini menjadi sama dengan 2 dikurang 3 itu negatif 1 per 2 dikurang 1 itu 1 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1 per 1 pangkat 3 itu 1 sehingga negatif 1 dibagi 1 itu hasilnya sama dengan 1 sehingga kita peroleh bahwa turunan dari fog pada saat x nya itu sama dengan 2 sehingga hasilnya itu sama dengan 1 terima kasih terima kasih Terima kasih.